Kontor Kecamatan Tanabang menggelar rekapitulasi hasil pilkada Jakarta hari ini. Form C1 dari 228 TPS di 7 kurahan di Tanabang siap dihitung. KPU tidak melakukan hitung cepat atau quick count. Perhitungan suara akan direkap secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga nasional. KPU menargetkan penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat selesai dalam 6 hari pasca pencoblosan. Untuk informasi lebih lengkap kita sahabat Jurnalus Kompas TV Niko Anggriawan terkait rekapitulasi surat suara di Jakarta. Niko untuk saat ini bagaimana proses dari rekapitulasi surat suara terutama di Kecamatan Tanabang Jakarta Pusat? Ya Juno dan juga Saudara bahwa hari ini benar ini adalah tanggal 28 November 2024 yang mana pasca pencoblosan kemarin hari ini proses penghitungan suara di tingkat kecamatan akan dilakukan. Dan kecamatan tempat saya melaporkan saat ini di Kecamatan Tanabang Jakarta Pusat ini akan digelar penghitungan suara sekiranya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya di agenda penghitungan suara tersebut akan dihadiri oleh camat dan juga ada sejumlah perangkat pemerintah sektor kecamatan lain. Dan juga tentunya di agenda tersebut nantinya juga akan dihadiri oleh perwakilan dari pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ada pun proses penghitungan suara sendiri di sektor kecamatan ini nantinya ditargetkan akan rampung pada 6 hari kemudian dan kemudian dilakukan secara 6 hari. Dan rekapitulasi di tingkat kecamatan ini akan dilakukan secara manual dan berjenjang. Mulai dari tingkat TPS yang sudah dilakukan pada kemarin malam dan saat ini 228 kotak dari 228 TPS di 7 kelurahan di Kecamatan Tanabang Jakarta Pusat saat ini sudah siap untuk dihitung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya setelah dari kecamatan Tanabang akan dikirim kembali untuk direkapitulasi di tingkat kota, lalu dikirim kembali untuk direkapitulasi di tingkat provinsi dan hingga direkapitulasi nantinya akan berakhir di tingkat nasional. Dan pengumuman hasil rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024 ini akan diumumkan pada 16 Desember 2024. Dan nantinya juga selain hasil dari Pilkada Jakarta nantinya dari hasil tersebut apakah nantinya Jakarta ini merupakan satu-satunya provinsi yang berpotensi untuk menggelar Pilkada sebanyak 2 putaran. Dan apabila ada suara yang lebih dari 50% plus 1, nantinya ini akan ada, tidak ada 2 putaran seperti itu. Dan apabila ada paslon yang memperoleh suara di bawah 50% plus 1, nantinya Jakarta akan menggelar Pilkada 2 putaran. Lalu kapan putaran kedua Pilkada Jakarta akan dilakukan? Tentunya Juno dan juga saudara bahwa nanti Pilkada Jakarta yang putaran kedua ini akan dilakukan sebelum gubernur terpilih nanti akan dilantik pada 7 Februari 2025. Juno. Kita nantikan bagaimana proses berjenjang penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Terima kasih, Jurnalus Kompa TV Niko Anggriawan.